Assalamualaikum, apa kabar sahabat ibu jari? Semoga tetap dalam lindungan Allah SWT Kembali lagi di channel ibu jari Channel review, tips dan tutorial Bumi Serpong Damai atau BSD terkenal sebagai kawasan elit dan modern di Tangerang Selatan Apalagi lokasinya yang dekat dengan Jakarta Tidak heran kalau ada banyak warga ibu kota yang menghabiskan akhir pekan di BSD Selain pusat perbelanjaan dan kafe kekinian Ada beberapa destinasi kuliner favorit di BSD Cocok jadi tempat berkumpul bersama keluarga di akhir pekan Berikut 7 tempat makan favorit di BSD yang bisa kamu kunjungi Sebelum menonton video ini Jangan lupa dukung channel ini Dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya Berikut tempat makan favorit di BSD Nomor 7 Warung Tuman Letaknya dikelilingi kebun singkong dan pohon-pohon bambu yang menjulang tinggi Warung makan yang satu ini menawarkan hidangan gaya Minang Jawa yang unik Di tengah banyaknya restoran modern dengan gaya kekinian di sekitar Serpong hadir Warung Tuman Terkenal dengan nuansa tradisionalnya yang kental Serta makanan rumahan yang menggunakan resep keluarga turun-temurun Untuk menuju Warung Tuman Anda harus siap jalan kaki sekitar 300 meter dari jalan raya Sebenarnya ada akses mobil hingga ke depan Warung Tuman Namun jalannya yang kecil dan menanjak membuat banyak orang lebih memilih jalan kaki Nama Tuman yang dalam bahasa Jawa artinya ketagihan cocok buat warung ini Kamu bakal ketagihan enaknya Nah bagi yang tertarik untuk datang ke Warung Tuman Pastikan datang lebih pagi di bawah jam 10 Agar bisa mencicipi semua hidangan enak di sini saat lengkap Nomor 6 Saung Mbabe Di kecamatan Setu, Tangerang Selatan Terdapat lokasi unik untuk menyantap pecak ikan khas Betawi Yaitu Saung Mbabe Suasana asri yang diciptakan dari rawa alami bekas pemancingan Menjadi terapi ketenangan sendiri bagi pengunjungnya Saung Mbabe menyediakan beragam santapan Betawi Di antaranya ayam kampung, sayur asem, aneka tumis, lalapan, dan beragam pecak ikan Sambil menunggu santapan datang ke meja Pengunjung bisa melihat ikan dari saung-saung yang dibangun di atas rawa bekas kolam pemancingan Saung Mbabe sangat cocok untuk santap siang bersama keluarga Nomor 5 Warung Wakaka Menurut pantauan ibu jari Warung Wakaka Gading Serpong diperkirakan mulai beroperasi pada Oktober tahun 2017 Anda bisa menemukan indomie, sate ayam, dan sate taechan di tempat ini Orang-orang yang datang ke warung Wakaka Gading Serpong sering memesan menu goreng spesial Wakaka Creamy Carbonara Nanatella Selain menu favorit yang telah disebutkan, tersedia juga menu berikut Tipker Lotus Taechan Satulusin Spici Tuna Aglio Olio Sate Taechan Wakaka Salted Egg Chicken Ropang Kecu Dengan Mozzarella Rice Bowel Calamari Salted Egg Purple Lemonade Nasi Goreng Kunyit Nanatella Mushroom Gravy Milo Macchiato Mie Goreng Double Special Wakaka Melon Lava Martabak Tipker Coklat Lemon Yakult Indomie Kampung Wakaka Indomie Goreng Sambal Mata Indomie Green Apple Yakult Goreng Super Wakaka Es Avocado Dengan Gula Aren Cap Puccino Ayam Geprek Avocado Macchiato Buat Anda yang suka nongkrong lama-lama Warung Wakaka menyediakan fasilitas berupa wifi, smoking area dan area outdoor Supaya pengalaman kamu makin maksimal Nomor 4 Warung Bukris Pecinta sambal dan menu penyet wajib datang ke sini Warung Bukris ini mempunyai berbagai macam menu Menu favoritnya adalah menu serba penyet Sambal penyet di Warung Bukris akan memanjakan lidah si pecinta sambal Menu yang disajikan mulai dari ayam penyet, bebek penyet, bakso penyet Harganya sangat terjangkau, maka dari itu tidak heran Warung Bukris selalu ramai saat makan siang Terutama ketika weekend, kamu harus siap antre untuk menikmati menu penyet di sini Kunjungi Warung Bukris di Ruko Golden Madrid 2 Blok G Unit 7 Jalan Legend Sutopo, Rawa Mekar Jaya, Serpong, Tangerang Selatan Nomor 3 Raja Kepiting Raja Kepiting merupakan restoran seafood yang menyediakan hidangan kepiting dari berbagai wilayah Indonesia Seperti Tarakan dan Timika Raja Kepiting menggunakan bahan yang cukup berkualitas dan juga pastinya rasanya berbeda dengan restoran lainnya Menu yang disediakannya seperti super jumbo jantan, paket untuk 8 orang, ikan bawal, cumi goreng dan masih banyak menu lainnya Beruntunglah wahai kalian yang tinggal di daerah BSD dan senang seafood Karena dengan harga 200 ribuan saja, bisa makan kepiting yang sausnya enak dan dagingnya banyak Jadi silakan dijajal ya Nomor 2 Warung Sunda Makanan Sunda memang selalu menjadi salah satu comfort food, terutama untuk lidah warga Indonesia Salah satu restoran di Serpong yang menyajikan makanan Sunda adalah Warung Sunda Restoran ini berada strategis di Jalan Raya Serpong, dengan pelang cukup besar dan eksterior serta interior bernuansa kayu Untuk interiornya, tersedia berbagai macam ruangan, mulai dari ruang ber-AC, ruang tanpa AC, hingga lesehan di pinggir taman Makanan di sini cukup enak dan suasananya cukup nyaman, harganya pun tak terlalu mahal Untuk Anda yang tinggal di sekitaran Serpong, tempat ini bisa menjadi pilihan Nomor 1 Bandar Jakarta Puaskan keinginan hidangan lautmu dengan mengunjungi Bandar Jakarta di alam sutera Rantai restoran populer yang terkenal dengan konsep pasar ikannya Menyediakan berbagai jenis makanan laut dengan kualitas terjamin, hidup dan segar Dari menunya, terdapat beragam makanan laut segar yang lezat, disiapkan dengan gaya berbeda Menu favorit Bandar Jakarta Kerang sup kuah jahe, kerang steam bawah putih, cumi saus betawi, cumi saus telur asin, cumi bakar jali juga merupakan menu favorit orang banyak Makanan laut lainnya juga patut Anda dicicipi Jika ada sesuatu yang harus diingat tentang Bandar Jakarta, itu adalah kualitasnya harus konsisten, pelayanan prima, dan makanan laut tersegar yang pernah kamu coba Itulah deretan destinasi kuliner favorit yang ada di BSD Tangerang Selatan versi Ibu Jari Selalu dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya Tekan like jika suka dengan video ini Share ke teman-teman kalian Dan tulis di kolom komentar apabila ada pertanyaan ataupun ingin berbagi pengalaman mengenai video tersebut Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih